Materi seminar mengenal karakteristik peserta didik di era kurikulum merdeka. Satu, latar belakang. Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi signifikan melalui penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Salah satu aspek penting dalam kurikulum merdeka adalah pemahaman mendalam mengenai karakteristik peserta didik. Hal ini sangat krusial karena setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing yang perlu diakomodasi dalam proses pembelajaran. Dua, tujuan seminar. Meningkatkan pemahaman guru dan pendidik tentang karakteristik peserta didik di era kurikulum merdeka. Mendorong penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Membahas strategi dan pendekatan yang efektif untuk mengakomodasi beragam karakteristik peserta didik. Dua, karakteristik peserta didik di era kurikulum merdeka. Sat, peserta didik yang merdeka belajar. Dalam kurikulum merdeka, peserta didik diberikan kebebasan lebih besar untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Karakteristik ini menuntut guru untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam menyusun strategi pembelajaran yang memungkinkan setiap peserta didik berkembang sesuai kemampuannya. Dua, kebutuhan beragam peserta didik. Perbedaan minat dan bakat. Peserta didik memiliki minat yang beragam, sehingga pendekatan pembelajaran harus bersifat diferensiasi. Kebutuhan emosional dan sosial. Peserta didik juga memiliki kebutuhan emosional dan sosial yang berbeda, yang berpengaruh pada cara mereka menerima pembelajaran. Tingkat kemampuan akademik yang beragam. Kurikulum merdeka mengakui bahwa tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama di semata pelajaran, sehingga pembelajaran bersifat individualisasi. Tiga, peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik di era kurikulum merdeka dilihat sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Artinya, mereka aktif dalam menentukan arah pembelajaran mereka sendiri. Guru harus menjadi fasilitator yang membantu peserta didik menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan mereka. T. Tantangan dan peluang dalam mengenali karakteris peserta didik. Tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka. Jumlah peserta didik yang banyak. Guru seringkali menghadapi kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak, sehingga sulit untuk mengenali karakteristik masing-masing secara mendalam. Sumber daya terbatas. Sarana dan prasarana yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kesiapan guru. Tidak semua guru memiliki keterampilan yang memadai dalam memahami dan mengakomodasi karakteristik peserta didik. Dua, peluang yang diberikan oleh kurikulum merdeka. Fleksibilitas kurikulum. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pengembangan soft skills dan karakter. Selain pengetahuan akademik, kurikulum merdeka juga mendorong pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan karakter yang sejalan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik masa kini. Ivi. Strategi efektif untuk mengenali dan mengakomodasi karakteristik peserta didik. Satu, penerap pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memodifikasi metode, materi, dan cara evaluasi agar sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk memberikan perhatian yang lebih spesifik kepada peserta didik yang memerlukan pendekatan berbeda. Dua, penggunaan penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik dapat digunakan untuk memahami kebutuhan dan potensi peserta didik secara individu. Ini melibatkan penilaian kemampuan awal sebelum pembelajaran dimulai. Penilaian ini membantu guru menentukan strategi pembelajaran yang paling efektif bagi setiap peserta didik. Tiga, pendekatan sosial emosional dalam pembelajaran. Guru perlu memperhatikan kondisi sosial emosional peserta didik. Pengembangan keterampilan sosial emosional menjadi salah satu aspek penting dalam kurikulum merdeka. Strategi seperti bimbingan kelompok, mentoring, dan penggunaan metode pembelajaran yang kolaboratif dapat membantu membangun hubungan sosial yang sehat di kelas. Empat, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di era digital, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengenali dan mengakomodasi karakteristik peserta didik. Aplikasi pembelajaran adaptif dapat digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang personal bagi setiap peserta didik berdasarkan kemajuan dan gaya belajarnya. V. Kesimpulan dan Rekomendasi Satu, kesimpulan. Mengenali karakteristik peserta didik adalah kunci keberhasilan dalam implementasi kurikulum merdeka. Peserta didik yang unik dan beragam menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan individual. Guru memiliki peran penting dalam memahami karakteristik peserta didik dan mengakomodasinya melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, berpusat pada siswa, dan didukung oleh teknologi. Dua, Rekomendasi Guru perlu meningkatkan keterampilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan penilaian diagnostik secara efektif. Sekolah dan pemerintah harus menyediakan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk pelatihan guru maupun infrastruktur yang mendukung pembelajaran berbasis karakteristik peserta didik. Penting bagi pendidik untuk terus mengeksplorasi dan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam memahami dan mendukung perkembangan peserta didik. I.I. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Pada bagian ini, peserta seminar dapat berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar topik yang telah dibahas. I.I. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab